Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersama saya di segmen bincang-bincang Yang menggantikan Pak Johan disini ya Perkenalkan nama saya Jihad Dan disamping saya ini ada Siapa mas? Boleh dikenalin? Mas Ibrahim Nursi Panggilannya Ibra Mas Ibra ini sebenarnya dia Dari remaja masjid Ramadhanil Alamin ya mas ya? Iya bener Nah kalau saya boleh tahu Remaja masjidnya ini Atau komunitasnya ini namanya apa sih? Kalau dari nama kita disingkat ya Lebih enak disampingkan MYC Nah kemajangan ini adalah Marala Youth Community Dari kemajangannya Terus sebenarnya Nama ini tuh tercetus soal siapa sih? Tiba-tiba muncul atau lagi Ngiguan atau gimana? Dari nama kita sih Ada saling punya ide masing-masing sih Kita paling ngobrol-ngobrol santai gitu Sama teman-teman Terus mikir namanya apa ya? Oh iya tuh MYC enak tuh MYC Dari segi pengucapannya enak juga Artinya juga keren juga Jadi namanya kan Kalau misalnya dibilang kan Mik kan MYC Itu adalah sebagai sumber Mik itu kan mikrofon ya Itu kita pemancar Sebagai sumber suara Untuk pemuda Dan tuh artinya sendiri sih Marala Youth Community Kan dari bahasa Inggris kan itu kan Artinya ada komunitas pemuda Marala Nah itu Terus kalau Pembentuk komunitas ini Itu siapa sih Yang bisa manggil semua orang itu Tiba-tiba ada disini Atau Ada dari Yayasan atau gimana? Awalnya sih dari Yayasan ya Yayasan menginginkan adanya Remaja di Masjimar Allah Dan terus Dari pembentuk kita Pas awal buat struktur itu Ada Bu Yadiki Nah Bu Yadiki itu Yang Awalnya kita Mengasih flyer gitu Ada Kalau pemuda-pemuda Yang ada di sekitar sini Silahkan ikut Ada acara Pas itu hari Sabtu Nah disitu Bu Yadiki Ngobrol-ngobrol Bahasa sering-sering Tentang pemuda Disitulah Sering-sering tentang pemuda Dan Beliau Langsung membentuk struktural Dari kita Nah disitu Terus kalau Pemuda yang Defable lah Namanya itu Boleh ikut bergabung gak? Kira-kira Kan agak susah juga tuh dia Boleh Kita sementara terbuka untuk umum Tapi untuk sementara struktural Kita udah Udah disini dulu Tapi untuk Kegiatan apapun Kita masih terbuka Siapa aja Boleh ikut Sendiri dari kajian itu Apa aja kira-kira? Kajian Nah kajian ini kan Kita kan Menginginkan Mengadakan kajian-kajian Yang Dimana pemuda itu Bisa tertarik dengan Kajian-kajian kita Nah sama ini kan Kajian itu Diikuti oleh orang-orang Bisa dibilang orang-orang Yang cukup umur ya Iya Gak tertarik banget sih Gak tertarik banget sih Orang-orang muda itu Ikut kajian Karena apa? Kita bisa dibilang dari temanya Nah di kajian pemuda ini Kita membuat tema-tema Yang bisa menarik orang-orang pemuda Ikut ke kita Terus Kalau kajian kayak Pemuda mu'alaf Ada gak kira-kira? Dia kan tersesat banget tuh Aduh Insya Allah ke depan ada Kita buatin Orang-orang yang mu'alaf Yang masih muda Yang masih belum Mame Islam Kita buatin juga Kita adain Terus kalau ustadnya Udah diinin belum sih? Maksudnya udah di Cari Siapa-siapa aja gitu Kalau ustad kita Pengennya Setiap ada Kajian-kajian Kita pengennya Dari itu sih Dari luar Kita mengundang ustad siapa Kita sharingkan Ada kajian Pemuda ini Oleh ustad ini Nah gitu terus Kedepannya Terus kalau untuk Tadi Dari bidang Pendidikan itu Apa aja sih Program-program Yang pengen dibuatnya itu Nah pendidikan Yang paling utama Kita pengen buat Program pendidikan Tahsin Yaitu belajar Memahami Di dalam Al-Quran Nah sekarang orang kan Banyak udah bisa Baca Al-Quran Tapi Nggak banyak Yang bisa Betul Bener-bener Betul Membaca Al-Quran Nah disini Kita menyediakan Pendidikan Tahsin Yaitu Memperbaiki Baca-baca Al-Quran Oleh Muda-muda yang udah bisa Baca Al-Quran Terus kalau untuk Tahsin ini Mengajak Siapa aja Pengajarnya udah ada Dari Ustadz di masjid kita Ustadz Diki Udah ada Udah mulai ya Untuk Untuk Tahsin ini Maksudnya Cara biar Orang terpanggil Itu gimana itu Kan Susah juga Terpanggil Oh biar Orang-orang tau Tarik gitu Ya kita Sebarin aja dulu Sebentar kita Sebarin Mereka-mereka Yang siapa Yang Pingin Memahami Quran Kita sebarin dulu Mantau Dan Sebaran itu Mereka Tertarik Dan Mengikuti Oh disebarin itu loh Biasanya Bisa Biasanya Instagram Kita ada Instagram Kita masih ikut Dari masjid dulu Instagram Terus dalam bidang Tadi tuh PSDP itu Apa aja PSDP itu Seperti sumber daya Nah ini Sebenarnya kita Pengen meningkatkan Internalnya Kita Jadi Anggota-anggota Internal kita Mempunyai sumber daya Itu Itu Bisa dikatakan Bisa lebih tinggi Pengetahuan-pengetahuannya Disitu Tugasnya PSDP Divisi itu Mereka Memberikan Workshop Contohnya Workshop Tentang Microsoft Word Workshop Tentang Apa Tentang Dan lain-lain Masih baik Ntar Di PSDP Terus Programming Pengen dimulai Apa aja Yang dalam PSDP ini Nah Dalam waktu dekat ini Kita besok Hari Sabtu Besok ini Kita ngadain Workshop Microsoft Word Basic Nah Mereka Mereka Yang Hanya Bisa Ngetik Doan Microsoft Word Kita Ajarin Semua Microsoft Word Di hari Sabtu besok Ini Dan itu Kita terbuka Untuk siapapun Yang pengen ikut Silahkan Nah boleh Itu buat Penonton Yang pengen Dateng ke Masjid Rahmatan Ilalamin Ikut Itu Lokasinya Dimana Di Masjid Di basementnya Masjid Jam 10 pagi Hari Sabtu Tanggal 8 Agustus Masjid Apa itu Rahmatan Masjid Rahmatin Terus Kalau Untuk Humas Tugasnya Nah Kalau Humas ini Intinya sih Hubungan dengan masyarakat kan Jadi Di sini kita Awalnya Kita Tugas Humas ini Untuk Mempublikasikan Kegiatan kita Apa aja Di sini Misalnya Kita ada Kegiatan Kajian Ada Kegiatan Seperti Workshop Nah Kita Bagian Penyebaran Kegiatan Itu Entah itu Penyebaran Instagram Social media Yang Facebook Ataupun Broadcast WA Nah Kita Sebarkan Di situ Ini tugas Dari Humas Dan juga Mendokumentasikan Setiap Kegiatan Yang kita Lakukan Dan juga Kita Dari Humas Pengen Mengadakan Kunjungan Komunitas Komunitas Yang ada Di Tangerang Komunitas Apapun Itu Komunitas Motor Komunitas Mobil Komunitas Sepeda Kita Kunjungan Sharing Sharing Bareng Mereka Tertarik Dengan Masjid Main Masjid Ada Manfaatnya Juga Tapi Kalau Untuk Komunitas Yang Istilahnya Non Muslim Itu Gimana Maksudnya Mengajak Apa Oh Itu Kita Mengasih Tahu Islam Seperti Ini Tapi Kalau Misal Mengajak Itu Kan Pribadi Masing-masing Bebas Dia Mau Pedat Kita Udah Mengasih Tahu Kalau Misalnya Dia Mau Mengikuti Kita Alhamdulillah Terus Terus Di Bagian Seni Sendiri Itu Apa Seni Seni Budaya Olahraga Disitu Ada Olahraga Seni Kalau Seni Kita Kedepan Ada Kaligrafi Ada Seni Gambar Pasti Itu Masih Kedepan Kita Masih Belum Berjalan Si Kalau Berjalan Olahraga Olahraga Kita Udah Futsal Sempat Dua Kali Main Di Anak Anak Kita Pengennya Olahraga Konsisten Terus Olahraga Ada Selama Dua Minggu Sekali Ini Ada Futsal Terus Terus Kalau Untuk Olahraga Sepeda Jogging Dan Lain Lain Mau Diadakan Juga Atau Gimana Kalau Jogging Sepeda Kita Pasti Pengen Ngadain Tapi Untuk Sementara Ini Kita Cari Olahraga Yang Kelompok Dulu Yang Bisa Mengangkrap Saling Mengangkrap Kita Ya Contohnya Yang Lain Gaton Ditinggalin Lagi Oh Ya Ngomong Ngomong Kemarin Ada Pas Idul Adha Itu Ada Kegiatan Apa Aja Remaja Masjid Membantu Mengefort Apa Aja Pas Idul Adha Kita Kebahagiaan Menjadi Panetia Dari Kota Amal Pas Idul Adha Ada Kota Amal Masjid Inginkan Bukan Kota Amal Yang Berjalan Tapi Kota Amal Yang Stand Yang Berdiri Diam Nah Itu Dari Para Muda Menjadi Bagian Pemegang Kota Amal Dan Juga Bertanggung Jumlah Dan Juga Sebagian Anda Menjadi Membantu Tim Media Center Jaya Masjid Yang Ngambil Dokumentasi Ngambil Video Ngambil Foto Disitu Kita Membantu Juga Yang Bantu Live Streaming Kita Bantu Juga Live Streaming Di Youtube Kemarin Pas Idul Adha Terus Kalau Untuk Pembagian Atau Pendistribusian Daging Idul Adha Ini Gimana Daging Kambing Kalau Pendistribusian Kita Nggak Menjadi Panetia Kita Disitu Kita Cuma Membantu Bantu Kita Sebagian Ada Membantu Nurunin Dagingnya Dari Mobil Masuk Ke Kantor Sekatariat Kita Bantu Nurunin Naikin Naikin Doang Kalau Misalnya Bagian Distribusi Ke Wilayah Itu Kita Enggak Sih Dari Pemuda Terus Harapan Kedepannya Untuk Remaja Masjid Ini Gimana Terus Sama Yaudah Harapannya Sama Yaudah Harapannya Harapan 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 Untuk Remaja Masjid Pasti Kita Menginginkan Kedepannya Kita Aktif Konsisten Timnya Kerja Bagus Kita Menginginkan Remaja Masjid Di Marala MEC Ini Menjadikan Rujukan Dari Semua Masjid Yang Di Tangerang Jadi Rujukan Pemuda Ini Yaudah MEC Jadi Kalau Misalnya Land Kita Bahasanya Landmark Landmark Remaja Masjid Tangerang Itu MEC Pinginnya Kedepannya Pasti Itu Ya Sekian Dari Saya Untuk acara Bincang-bincang Kali ini Mohon maaf Kalau ada yang Kekurangan Atau Sebenarnya Ini Keterbatasan Waktu Juga Sebenarnya Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Warahmatullahi